selamat menikmati ke video tutorialnya disini saya akan gunakan bintang ya betul bintang ataupun stars ya kita klik lalu di bagian setting disini teman bagian presetnya ya di bagian corner ini kita kasih angka mungkin di angka 20 lah temannya 20 kemudian spoke ratio nya di angka 500 dan lainnya kita kasih 0 nah disini kita tekan control ya kita tekan control lalu kita drag seperti ini nah kita buat sebesar mungkin teman-teman ya secukupnya lalu kemudian kita akan memotong taji ini ataupun duri ini teman-teman ini kan terlalu lancip nih ya kita aktifkan dulu bagian snapnya teman-teman ya lalu bagian center nya ini kita aktifkan biar ketika kita membuat objek satu lagi itu pas di tengah ya nah disini kita kunci dulu teman-teman ya kita kunci dulu kita lock ya biar nanti ketika kita membuat objek objek di tengah dia tidak eh tidak apa namanya tidak lari ya kira-kira seperti itu kita gunakan rectangle tools disini kita maaf kita gunakan circle circle tools teman-teman kita gunakan disini kemudian kita tekan control dan shift ya Nah kita potong tajinya mungkin seperti ini nah biar lebih terlihat kita aktifkan dulu di bagian opacity nya teman-teman kita mundurin ya Nah disini terlihat ya kita akan potong tajinya sejauh mana ya mungkin kita akan buat disini dulu teman-teman kita buat seperti ini lalu kita duplikat yang ini ya dan kita naikkan lagi ke atas nah ini adalah panjang tajinya kemudian ini ini adalah jaraknya antara taji satu dengan taji dua teman-teman seperti ini nah oke kalau sudah ini kita bawa ke belakang dulu ya kita bawa ke belakang dulu seperti ini nah sekarang kita akan potong teman-teman disini maaf kita union ya kita tekan shift pilih bintang tadi maaf ini kita unlock dulu ya kita buka kuncinya lalu kita pilih kedua objek tadi lalu kita pergi ke bagian empat lalu kita pilih union nah maka dia dia sudah bergabung ya lalu berikutnya ini kita bawa ke belakang saja seperti ini nah lalu yang merah ini kita akan intersection teman-teman tekan shift lalu kita pilih bintang tadi ya lalu kita pilih part lalu kita klik bagian intersection nah maka rodanya sudah terbentuk ya ini salah satunya Nah kalau teman-teman ingin membuat roda itu secara realistik ya ataupun secara real ya dengan perhitungan teman-teman juga bisa pergi ke bagi bagian extension lalu kita pilih render dan kita pilih gear nah disini otomatis teman-teman biasanya untuk teman-teman yang kuliah di fisika yang bisa gunakan fitur ini misalnya kita gunakan 20 ya lalu kita live review nah maka disini akan munculnya kita fly lalu kita close nah kalau untuk membuat logo kan ini terlalu realistis teman-teman ya terlalu sempurna ya jadi kayak bukan logo ya bisa kasih warna seperti ini ya nah ya langsung jadi oke ini kita tinggalkan dulu ya kita pergi ke sini lalu yang berikutnya ya kita buat mungkin kita potong roda ini teman-teman ya kita potong di sini oke nah ini snapnya hidup teman-teman ya nah mungkin seperti ini nah kita matikan dulu snapnya lalu kita tarik lagi ke sini nah mungkin seperti ini lalu kita bolongin di tengahnya kita tekan shift pilih bintang tadi lalu kita pilih part dan kita different nah seperti ini lalu kita akan buat lagi lingkaran di tengahnya ya seperti ini aktifkan dulu snapnya di sini kemudian bagian tengahnya ini kita aktifkan lagi nah mungkin seperti ini kita kasih stroke teman-teman ya tekan shift kita pilih warna hitam misalnya tuh kelihatan kita buang warnanya di sini sekarang kita besarkan stroke-nya bagian ini bagian ini kita ganti menjadi pixel lalu kita besarkan nah mungkin seperti ini untuk warna ini kita ganti dulu warna hitam ton nah seperti ini Hai ob kih warna abu-abu Nah lalu yang berikutnya kita kasih teks ya di bagian sininya dan ini kita duplikat saja kita duplikan lalu kita Hai geser seperti ini temannya lalu untuk struknya kita ganti satu dulu Nah kita akan masukkan teks di sini ya kita tulis di sini misalnya misalnya logo gear sepeda Oke seperti ini kita ganti ponnya menjadi bebas new di sini Hai kita ganti warna orange Hai nah sini kita tekan shift teman kita akan shift kita pilih yang ini ya pilih yang lingkaran terakhir yang tadi tadi kita buat Oke lalu kita pilih teks lalu kita pilih part on path nah seperti ini nah untuk memutar teks ini temannya jangan kita pilih teksnya seperti ini ya maka dia akan kacau tuh kita cukup pilih bagian lingkaran tadi ya klik sekali lagi sampai muncul tanda panah seperti ini lalu kita putar nah biar lebih bagus ya rata kiri atau bawah kita tarik bagian penggaris ini kita lihat ya nah disini mungkin kita aja Oke sudah sejajar lalu yang berikutnya ya ini kita kalau ini sudah selesai teman-teman ya jangan lupa kita jadikan 4 ya kalau tidak kalau ini kita geser ya seperti ini kita putar lagi dia tidak akan eh susah teman-teman nanti dia akan ada namanya berubah ya kira-kira seperti itu jadi ini nah kalau sudah selesai ya lalu kita pilih gearingnya ya teksnya kita pilih part object to part Oke kalau sudah sekarang lingkaran ini kita bawa lagi ke atas di sini ya kita akan kasih teks lagi di sini ya Nah ini kita jadikan 4 dulu temennya objek tadi object to part eh lalu kita refresh ya kita refresh seperti ini nah tujuannya adalah agar teksnya tuh di dalam ya tadi kan di luar nih kita akan jadikan teksnya di dalam ya contohnya begini teman kalau ini tidak kita refresh ya dia akan seperti ini request dari subscriber misalnya Hai nah seperti ini kita ganti fontnya menjadi monsterat Ayo kita kecilin menjadi 25 misalnya atau 20 ya Oke kita kasih yang ball Hai lalu kita pilih ya tekan shift kita pilih lingkaran tadi ini nah misalnya kita take importnya maka teks ini berada di atas teman-teman ya tuh lihat ya berada di atas tuh bisa dilihat ya dia berada di atas sedangkan kita ingin teksnya itu berada di dalam ya nah caranya kita undur dulu di sini ini tadi kita jadikan objek to part jangan lupa kemudian kita pilih part kita kasih reverse itu kita baliknya ya Nah sekarang kita tes di sini Hai pat on text nah maka dia akan berada di dalam ya Nah kira-kira seperti itu kemudian teks ini saya kecilin dulu ya terlalu besar di angka 15 misalnya nah seperti ini lalu kita akan putar ya ingat muter teks ini kita pilih yang lingkaran tadi ya seperti ini Oke kita kasih garis bantu disini Hai mungkin seperti ini nah stepnya kita matikan dulu ya Oke nah sudah sekarang ini kita kasih ya Nah ini kan terlalu mempet ke dalam ya ke luar kita kecilin saja seperti ini nah lalu kita putar lagi di sini Ayo kita ukur lagi Hai nah oke sudah selesai sekarang ini kita jangan lupa ya kita jadikan part nah ini kan terlalu berdempet oke nih hurufnya kita jarangin saja disini kita bagian ininya kita naikin angkanya Hai ke Hai kini angka 13 ya 13 nih kita naikin Hai nah silakan teman-teman setting sendiri ya se ke nyaman teman-teman lah ya mungkin seperti ini nah oke selesai lalu ini kita jadikan part ya ops di sini objek tupat sekarang yang bingkai ini boleh kita buang oke kita delete nah ini sudah jadi teman-teman ya tinggal kita kasih bintang misalnya disini kita ganti lima saja disini kita drag kita drag kita bawa ke sini kita kecilin kita ganti menjadi warna orange tinggal kita duplicate kita tarik ke sini oke sudah jadi teman-teman ya lalu yang untuk di tengah disini mungkin kita bisa kreasikan lah ya kasih apa yang cocoknya ya mungkin disini saya akan kasih namanya apa ya mungkin kita kasih piston motor ya disini kita gambar piston motornya oke lalu kita jadikan part objek tupat ya lalu kita seleksi disini tengah-tengahnya kita buka ke atas nah seperti ini ini piston teman-teman ya lalu disini kita blok eh kita tambah nah jadi disini ada tiga titik ini kita naikin ke atas lalu kita tarik ke samping misalnya disini teman-teman ya kita kasih oke nah mungkin seperti ini teman-teman ya oke kita ganti warnanya disini kemudian kita potong saja ya pistonnya perkirakan saja teman-teman ya ya seperti ini kita union lalu kita potong disini oke kita kasih titik tengah disini mungkin hop oke di tengah kita center disini kita bawa ke bawah sedikit lalu kita kasih struk warna putih oke oke kita hilangkan warnanya nah disini sudah jadi piston teman-teman ya sekarang kita kasih kakinya disini oke kita ketengahkan lagi disini kita ganti warnanya hitam kita bawa ke bawah lagi disini oke obsession nah sekarang sudah jadi OWP ya sudah jadi kita jadikan pad disini objek to pad ya lalu kemudian mungkin disini agak lebar sedikit kakinya nah sekarang kita kasih bulat di tengahnya lagi disini Hai nah jadi teman-teman ya oke tengah dan ini kita duplikat saja kita bawa ke dalam kita ganti warna putih oke nah kira-kira seperti ini lalu kita kasih disini 2021 ya kita enter lalu kita kecilin disini ganti warnanya bawa ke tengah nah sudah jadi teman ya nah mungkin sampai disini dulu teman-teman video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan di klik like share dan juga di subscribe karena kita akan terus belajar bersama ya cara mengoperasikan server inscape game dan lainnya bila saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh